Kalau engkau sedang di sore hari, jangan nunggu besok pagi untuk beramal, untuk berbuat kebajikan, untuk meminta maaf, untuk bertobat, jangan nunggu besok. Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore. Oh nanti, nanti kenapa harus nanti? Engkau gak pernah tahu apakah nanti sore engkau masih hidup. Dan kita udah ngeliat kawan-kawan kita, yang paginya bersama kita, sorenya, kita udah nantarkan dia ke kuburan. Maka jangan pernah menunda. Ambillah dari masa sehatmu untuk masa sakitmu. Ketika engkau sedang sehat, berbanyak amal. Sehingga tak kalah engkau sakit, ya malaikat tetap mencatat tuh. Karena kalau orang soleh, dia sholat duha, dia puasa sunnah, senen kemis umpamanya. Tahu-tahu hari senen dia sakit, gak bisa puasa. Malaikat tetap mencatat dia puasa hari senen. Karena dia orang yang selalu berbuat amal kebajikan. Mendawamkan amal soleh. Bukan kadang-kadang beramal soleh. Maka orang yang istiqomah dalam ketaatan, insya Allah mati, dicabut nyawanya dalam kondisi dia berbuat ketaatan. Tapi kalau dia beramal solehnya kadang-kadang, dia boleh jadi dia dicabut ketika tidak beramal soleh. Ambil dari kehidupan ini persiapan untuk matimu. Bukan persiapan untuk masa tua. Kita sering menabung, kita sering beli aset. Untuk apa? Untuk masa tua. Kok bagus sih? Beli tanah situ. Lihat tuh kok banyak asetnya? Iya, persiapan buat masa tua. Kata Abdullah bin Umar Mikhafab. Wahud min hayati kali mauti. Engkau ambil, engkau persiapkan dalam kehidupan ini. Beli aset ini itu untuk apa? Untuk kalau engkau mati. Maka disebutkan dalam sebuah hadith yang diwetkan Mam Tirmidhi. Al-Kais. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dan. Orang yang cerdas. Apakah orang yang jadi notaris? Apakah orang yang jadi bupati tuh orang cerdas? Jadi gubernur? Jadi presiden? Jadi menteri? Al-Kais. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dan. Orang yang cerdas adalah orang yang suka mengevaluasi diri. Pedagang-pedagang sukses tuh. Hampir setiap tutup buku selalu dia evaluasi. Ada yang menghitung-hitung hasilnya itu tiap malam. Tutup-tukunya dihitung dulu semuanya. Besok seperti itu. Orang yang cerdas yang selalu dia menghisap dirinya. Dia bermuhasabah dengan dirinya. Dan beramal bukan untuk masa tua. Tapi untuk yang setelah kematian. Kenapa? Kalau engkau mati. Engkau akan ditinggal sama keluarga. Kalau engkau seorang wanita. Seorang ibu. Maka putri-putramu gak ada yang mau mendampingi. Suamimu apalagi? Dia akan tinggalkan. Dia akan cari perempuan yang lain. Kalau engkau seorang laki-laki. Engkau mati. Istimu juga gak bakalan mau ikut bersamamu. Anak-anak juga gak akan kepikiran untuk tinggal bersama bapaknya. Hidup di dunia saja. Anak itu kepengen pisah dari bapaknya. Apalagi bapaknya udah mati jadi bangkai. Maka orang cerdas ada yang berpikir. Dia menghisap dirinya. Dia mempersiapkan apa yang hendak dia bawa. Kedalam lubang yang sempit itu. Dan amal perbuatan dia selalu dia berpikir. Lima bapaknya setelah kematian. Gimana nanti? Sampai jumpa di video selanjutnya.